Balas dendam yang berhasil dari tim RRQ. Terjadi begitu dramatis di mas penutupan hari ini. Dan Kingdom, semuanya bersorak-sorai. Tapi pembalasan dendam kalian bisa berhasil sangat lancar. Memulai lag kedua ini dengan lawan yang bisa dibilang minggu lalu baru banget Fresh Clay. Kalian ditumbangkan oleh mereka dan gimana kalian bisa secepat itu mungkin membaca permainan dari Alter Ego. Iya dong. Iya kita lebih banyak persiapan aja sih lawan Alter Ego di minggu ini. Lebih banyak persiapan? Iya. Kalau boleh tahu minggu lalu kenapa Clay? Apakah kalian sudah, apa sih yang kalian temukan gitu? Ya belum rezeki aja. Kalah, belum rezeki Bu deh. Belum rezeki? Tapi di match kali ini pun bisa dibilang 2-1 ketat banget. Bahkan ada momen counter comeback juga di game 1. Iya kenapa? Apa yang terjadi dengan match ini Clay? Oh mungkin hype-nya aja kali ya. Karena penontonnya banyak aja. Mungkin hype aja. Dua-duanya jadi sama-sama nge-hype ya? Iya. Tapi banyak banget yang penasaran juga tadi di game ketiga. Ada momen yang sempat hilang. Bahkan caster juga bertanya-tanya ketika kalian berhasil untuk menculik Nino dan juga Udil. Ada yang bisa ceritain gak sih itu momennya gimana? Game 3. Naomi, bolehkah kamu beritahu kami saat yang kamu mencari Udil dan Nino pada momen terakhir? I don't really know why they're walking like this. Because I don't know. I just get it. I just get it. So how's the conversation between you and who is the other? Clay. Oh, berdua. Berdua. Terus gimana itu? Kalian berdua ngeh? Kalau kata Naomi, Naomi bingung kenapa itu berdua ada Udil dan juga Nino berjalan di tengah-tengah. Dan gimana komunikasinya tuh? Dari kalian? Ya gak tau, tiba-tiba dia jalan di tengah terus kata Naomi, sini gua kick. Ikut aja. Sini gua kick. Dari tadi dua lawan dua berarti? Iya. Dua lawan dua. Dan mereka berhasil ngedapetin momen itu. Menurut kalian itu momen kalian bisa langsung comeback lagi gak sih itu? Harusnya bisa sih, soalnya disitu kan kita bisa langsung endgame kan? Iya. Iya, mungkin disitu momennya. Satu momen yang sangat menarik ya. Jadi kalian langsung ngeh dan terjadilah comeback-meng-comeback di game yang ketiga. Iya, kita ngeliat juga tadi Skylar akhirnya memainkan Bruno, abang Skylar. Bruno M3. Ini Bruno-nya keluar lagi nih untuk lawan Alteri Goka. Apakah Bruno sekarang memang udah bisa masuk ke MPL lagi nih? Ya karena udah habis hero Bruno pilihannya. Empat hero di band. Gimana rasamu? Mungkin ini respect band untuk seorang Skylar ya? Ya gak ada rasanya sih. Gak ada ya, tenang aja ya? Iya. Gak ada panik? Gak ada. Tapi merasa, oh yaudah aku akan di-lock nih gitu ada gak? Ada rasa mungkin ketakutan atau kepanikan dari abang Skylar? Gak ada panik sih ya, gue walaupun tadi kan sempat Mino juga kan di atas ya tetap gue lawan sih. Lawan aja semuanya. Mau pakai Bruno, mau pakai Cloud, semuanya bisa. Dan dari hierarku mereka berperforma sangat luar biasa dan memukau. Tapi ada player yang menarik perhatian untuk semuanya. Player of the Match. Dari tiga game yang berlangsung. Siapakah player of the match? Kingdom? Siapa? Skylar? Oh 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 oh. Dead Den? Dead Den? Banyak sekali suara-suara, langsung saja kita cek bersama-sama. Player of the Match untuk tim RRQ. Inilah dia. Dead Den from Bogor. Pakai Valentina, pakai segala macam. Dan sebagai kapten untuk leg yang kedua dan kamu juga harus berperforma di in game. Mungkin bisa diceritain gak sih gimana sebagai sosok kapten? Tapi harus, tapi bisa juga performanya tuh luar biasa Den. Gak tau sih ibu deh digendong Skylar tadi kita. Ya soalnya, ya digendong Skylar aja sih. Digendong Skylar? Iya. Gimana Skylar ngegendongnya gimana sih? Ini settingan nih, salah ini harusnya Skylar nih. Tapi Clay di sini loh. Kampung momen, apalagi mungkin momen terakhir itu. Emang Skylar ngegendong Skylar tadi? Enggak. Gendong kan? Gendong ya Bruno. Bruno M3 itu namanya. Bruno M3. Dipakai. Ini jadi membuka Bruno. Mungkin untuk besok-besok bakal jadi rap di Bruno karena kalian ya? Semoga gak di band sih. Kasian dia gak ada hero lagi. Tadi udah 4 hero di band loh. Hero nya di band semua kan tadi? Jadi Dedan, kamu lebih suka hero yang di band apa hero Skylar yang di band? Skylar aja deh. Hero Skylar aja yang di band ya? Iya betul. Di band aja. Dan ini menarik tentu saja dari Persik. Persik, di game pertama bisa dibilang kamu hampir 100% mengamankan bisa dibilang sering banget kontes dari objektif. Dan hari ini spesial. Persik, ulang tahun hari ini ya. Persik hari ini ulang tahun. Iya buddha. Bermain di saat ulang tahun. Bagaimana Persik? Alhamdulillah. Dapet berkah. Hah? Dapet berkah. Iya, udah dapet berkah buddha. Alhamdulillah dapet berkah. Seneng gak sih dirayain langsung sama se-MPL Arena? Apa? Seneng gak dirayain semua MPL Arena? Wah seru banget. Seru banget. Tapi kalau pertandingan tadi gimana? Seru gak? Wah lebih seru lagi sih. Melawan Celliboy, beradu retri bersama Celliboy di lag yang kedua, apakah berbeda dengan lag yang pertama? Sama aja dimanjain gitu sama Rasinya. Kamu gak minta dimanjain sama Naomi? Udah mandiri sih. Persik sudah mandiri. Tapi udah puas dong dengan 2-1 melawan Alter Ego di lag kedua atau masih ada yang kurang nih? Kurang puas sih buddha karena 2-1 harusnya 2-0. Mantap ya. Kepengin. Dan ini bisa dibilang tiga match sebelum ini mereka di kalahkan oleh Alter Ego tapi akhirnya kalian membreakdown, mempecahkan lustrik kalian terhadap Alter Ego. Jadi apakah ada mungkin ada sesuatu yang kalian temuin bener-bener di match kali ini? Kalian bisa pecah lustrik tiga match kalian terakhir itu kalah sama Alter Ego. Ya kita banyak belajar juga sih dari latihan-latihan juga. Makanya kita bisa cepat risetnya setelah kalah-kalah. Harus cepat riset itu kunci dari tim Aragi. Tapi Mbak Nana ngelawan Serpai yang R7 aja bisa bilang katanya satu player yang cukup bersinar, Serpai. Kamu ngelawan Serpai? Hari ini seperti apa perlawanan dari Serpai di laningnya mungkin atau ada momen seru yang bisa kamu ceritain? Ya lumayan keras. Lumayan keras? Ya. Nah nextnya bisa dibilang di depan mata akan melawan tim Aura. Ya. Apa yang paling kamu nantikan dari tim Aura? Ya gak ada sih good luck heaven aja. Good luck heaven aja. Dan ada Prince Aran yang dia tuh udah bilang bahkan kemarin dia udah siap, udah latihan nih. Udah menunggu pisang untuk berhadapan dengan sang Prince. Kalau pisang sendiri apakah kamu juga sudah mempersiapkan sesuatu? Ya gak ada sih ya ketemu Aura ya Aura aja good luck heaven aja sih mainnya. Tapi kamu gimana sih ngeliat Aran? Ya biasa aja. Biasa aja? Ya. Wow. Biasa aja. Gak ada yang spesial gitu. Ya gak tau sih spesial menurut timnya mungkin. Kalau menurut kita gak ada sih. Gak ada. Semuanya yang penting fokus untuk gak ada RQ sendiri. Gak ada RQ sendiri ngeliat semua tim sama. Tapi untuk timnya sendiri? Ya kalau untuk timnya sendiri lebih spesial lah. Kayak fokus buat menangin terus ya fokus ke gameplay masing-masing gak peduli yang lain lah. Lebih fokus terhadap gameplay masing-masing. Oke. Dan ada yang spesial ya kayaknya Kingdom nanti bakal mau nyanyiin buat Versik. Mau nyanyi bareng-bareng gak sih? Karena Versik hari ini happy birthday. Versik ada yang mau kamu sampaikan untuk Kingdom sebelum mereka bernyanyi? Ya makasih Kingdom udah support kita. Apalagi supporternya semangat banget. Senang sih. Terima kasih Kingdom dan mari kita nyanyikan bersama-sama untuk Versik. Versik. Happy birthday Versik. Yeay congratulations sekali lagi untuk tim RRQ dan Caster. Dua satu yang sangat panas. Dan pembalasan dendam yang luar biasa dari RRQ. Silahkan break it down. Terima kasih. Dar phim ter Suez. Terima kasih.